Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kekuatiran hidup, kekuatiran hidup Apapun alasannya, kekuatiran hidup tidak ada faydanya bagi hidup kita Karena itu tolaklah segala bentuk kekuatiran dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7 firman Tuhan yang terkenal berkata Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Kenapa Tuhan berkata janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga Karena Tuhan tahu persis saudaraku bahwa manusia setiap hari dapat dikuasai pikirannya dan hatinya oleh kekuatiran hidup Manusia yang tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Bisa dikuasai oleh kekuatiran hidup Kekuatiran tentang apapun juga Mulai dari hal-hal yang kecil yang sebenarnya itu biasa saja saudara Atau juga hal-hal yang lebih besar yang terjadi dalam hidup kita saudara Yang sebenarnya bisa diselesaikan Kekuatiran hidup saudara dapat mencuri bahkan merampok damai sejahtera kita Sehingga kita saudara tidak bahagia Kita tidak boleh menyerah kepada kekuatiran saudara Tidak boleh Hidup kita akan mengalami stres bahkan depresi berat saudara Kekuatiran hidup jangan sampai kita pelihara kita simpan Kekuatiran hidup harus dibuang saudara jauh-jauh Matius 6 ayat 25-27 berkata Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang tidak kamu makan atau minum Janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang tidak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebih burung-burung itu Siapakah diantara kamu yang karena kekuatirannya Dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya Jawabannya pasti tidak ada saudara Jadi dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus berfirman kepada kita Supaya jangan khawatir akan hidup kita Akan makanan, akan pakaian, juga tubuh kita Sudah kenapa? Karena Tuhan saja memelihara burung-burung yang tidak menabur Tidak menuai, tidak mengumpulkan saudara Bekal dalam lubung tetapi Tuhan pelihara Kalau Bapak di sorga memelihara Kita tidak usah khawatir karena kita saudara Melebihi burung-burung itu Jadi firman Tuhan berkata kekuatiran tidak menambah sehasta saja pada umur kita Sehasta itu ukurannya sudah 45 cm Jadi saudara umur kita tidak akan tambah panjang bila khawatir Bahkan mungkin akan menambah pendek saudara Saudaraku mari biarlah hidup kita sudah dipenuhi dengan sukacita dan kegembiran Kekuatiran bisa mencuri sukacita Kegembiran bahkan kesehatan kita Amsal 12 ayat 25 berkata Kekuatiran dalam hati membungkukan orang Tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia Juga di dalam Amsal 17 ayat 22 berkata hati yang gembira Sudah ayat yang terkenal ini Hati yang gembira adalah obat yang manjur saudara Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Kekuatiran dan semangat yang patah membuat tulang kita tidak sehat Kekuatiran dan semangat yang patah Pastinya juga membuat tubuh kita tidak sehat saudara Akan menimbulkan banyak penyakit Mari saudara kita hilangkan kita serahkan semua kekuatiran kita kepada Tuhan Karena itu janganlah saudara kekuatiran apapun juga Dan jangan patah semangat Hati kita harus dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat Serta bersandar saudara Berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Sehingga hidup kita bersahaja sehat dan sukacita Amin saudara Iremia 17 Ayat 7 dan 8 Firman Tuhan berkata Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Puji Tuhan Supaya hidup kita diberkati Kita harus mengandalkan dan menaruh harapan kita Sepenuhnya kepada Tuhan Maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Saudara yang terus bertumbuh berbuah lebat Dan hidupnya tidak dikuasai oleh kekhawatiran saat menghadapi tahun kering Saat menghadapi krisis dalam kehidupan Karena Tuhan menjadi andalan hidup kita Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita Amin Masmur 55 ayat 23 berkata Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan Maka ia akan memelihara Engkau tidak untuk selama-lamanya Dibiarkannya Orang benar itu goya Puji Tuhan Serahkan saudara Semuanya kepada Tuhan kekhawatiran kita Tuhan memelihara kita Juga 1 Petrus 5 ayat 7 berkata Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara Mari sudah Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan Karena Tuhanlah yang memelihara kita Tuhanlah yang memberkati kita Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang benar hidup goyah Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya Sudah percayalah Siapapun kita saat ini Mungkin sedang dipenuhi kekhawatiran Kegalauan Ketakutan Karena banyak masalah Banyak problema Mungkin sakit penyakit Masalah keluarga Masalah ekonomi Pelayanan Bisnis Masalah teman hidup Sudah dan masalah-masalah lain Serahkan semua kepada Tuhan Karena Tuhanlah yang memelihara kita Sudah mari Kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Masalah apapun Masalah-masalah berat Masalah problema apapun Sudah jangan khawatir Tuhanlah yang memelihara kita Percayalah Sudah Saya bacakan lagi 1 Petus 5 ya 7 Firman Tuhan berkata Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Kepada Tuhan Sudah Sebab ia yang memelihara kamu Percayalah Bahwa Tuhan memelihara kita Amin Mari kita berdoa Tuhan kami serahkan semua kekhawatiran kami kepada engkau Karena engkau lah yang memelihara kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini Silahkan klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Dan bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton